Kinerja tahun 2019 itu kita sangat positif karena pendapatan tahun ini kita pergirakan di posisi 1,98 trion yang kira-kira lebih tinggi dari tahun-tahun kemarin, jauh lebih tinggi dari tahun 2018. Jadi untuk tahun ini kita sudah boleh bilang aman untuk kita punya pekerjaan. Baik Pak Po, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah nantinya akan ada rencana dari PT Polak Superparti Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan entitas lain Pak? Ya untuk kerjasama selalu kita terbuka dan kita cacati. Tapi prinsip kita mencari satu partner kerja tidak semudah asal kerja saja. Karena itu seperti seorang yang ingin menikah dan berkeluarga harus benar-benar cocok jangan sampai tengah jalan terjadi perpisahan. Jadi kalau kinerja pun begitu. Kalau bisa kerja dengan baik tentunya kita kerja akan lebih semangat. Dan selain kita untung, customer yang membeli partner kita juga tidak dirugikan. Karena tidak akan terjadi suatu masalah di pertengahan jalan pembangunannya. Ada kriteria-kriteria khusus sih Pak yang bisa dijadikan, wah ini partner yang bagus nih untuk dijadikan kerjasama untuk bisnis dengan Polak Superparti Indonesia. Sekarang untuk mengetahui saya kira jauh lebih gampang dari dulu ya. Dari komputer kita bisa mengetahui, dari perbankan kita bisa mengetahui, dan dari segi-segi masyarakat, sosial, semua kita bisa mengetahui orang itu sebetulnya bagaimana. Dan dalam sekali kita makan malam dengan orang tersebut, kita sudah tahu karakter orang itu bagaimana. Ya ada orang yang karakternya hanya cari keuntungan, ada orang yang karakternya untuk untung dan harus sosial, dan ada karakter yang untuk menuju satu kesuksesan, tidak terlalu jondong ke keuntungannya. Dan yang penting buat kita adalah satu, bisa ada pemerataan. Jadi semua rakyat Indonesia rata-rata bisa merikmati semuanya dari pekerjaan kita. Baik Pak, lalu menurut Pak Po sendiri, untuk saat ini tingkat okupansi di perkantoran seperti apa sih Pak? Untuk sekarang, untuk di CPT itu adalah yang paling bagus, karena dengan adanya MRT yang baru di fungsikan, tentunya semua orang memilih akses yang mudah untuk dicapai. Karena memikir pertimbangkan kemacetan di Jakarta, angkanya cukup tinggi. Dengan adanya MRT itu sebenarnya sangat membantu properti di Indonesia. Orang yang rumahnya jauh pun berani beli apartemen di tempat jauh, tidak harus di kota, karena dengan MRT dalam waktu yang tertentu, bisa mencapai tujuannya. Ya, baik itu salah satu faktor juga yang bisa mendongkar ya Pak ya? Jadi untuk CPT itu diperkirakan per tahun Jakarta itu masih membutuhkan 200.000 meter persegi untuk penambahan ofis, ekspansi dari pabrik-pabrik, ekspansi dari perusahaan-perusahaan terutama dari elektronik ya, mereka selalu ekspansi-ekspansi terus, dan belum pabrik-pabrik baru yang baru invest di Indonesia, investment baru, mereka sangat membutuhkan ofis. Jadi untuk ketepannya, ofis di Sutirman, Tamrin, CPT akan bagus. Sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Oke, lalu Pak jika kita lihat dari kondisi pasar properti saat ini, di tengah tren suku bunga yang sedang naik turun seperti itu Pak, bagaimana menurut pandangan Pak Po melihat kondisi seperti ini? Sebenarnya naik turun, kita menjual itu perbeti kita pertama mempermasalahkan dalam lokasinya juga. Lokasinya, dan tadi saya sudah bilang kita memperkenalkan satu kepercayaan pada customer, di mana kita bangun di lokasi yang bagus, dengan kepercayaan kita pasti menyerahkan barang tepat pada waktunya. Saya kira customer akan memikir untuk membeli apartment kita.